The New Wardah Lightening ini tuh semuanya bener-bener seringan itu Ini kan baby tint ya Tapi aku kayak gak pake apa-apa beneran deh Aku malah kayak pake skincare Dan kita cobain buat yang disini dulu Nice Sumpah ini tuh buat makeupan jadi gak ribet banget Kalau kalian liat ya Sheennya tuh bener-bener match di aku Aku tuh kayak gak pake apa-apa Padahal jerawatku sudah ke cover Hai semuanya Welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rata Delia dan kok kamu baru disini Welcome Video kali ini aku mau try on Wardah Lightening Makeup Yang tampilannya baru, formulanya baru Pokoknya semuanya baru Dan aku disini udah bare face Tapi kalian jangan kaget ya Aku lagi jerawatan Aku pengen cobain semua complexion mereka Supaya kalian juga tau performanya gimana Di kulit yang jerawatan Jadi video aku selalu ada timestamp Jadi kalau misalnya kalian mau skip Gak apa-apa, skip aja Aku udah nyobain keempat produknya Dan aku bakal kasih rekomendasi versi aku Jadi aku tuh males pake complexion Males kenapa? Males aja Males pake gitu Jadi rekomendasinya adalah Kalau misalkan kalian pengen Kayak skin tint Atau kayak BB Ini pake lah si Lightening Fresh BB Tint With SPF 32 Karena enaknya dia udah ada SPFnya juga Kalian fokusin seluruh wajah gitu ya Jadi bukan spot gitu Bukan tempat-tempat tertentu Tapi seluruh wajah Pakailah si Fresh BB Tint ini Aku pake shade Warm Ivory 23W Sekarang aku lagi pake Kalau kalian mau Kayak pake bedak Tapi medium to high coverage Udah gak perlu banyak mikir Silahkan langsung beli Lightening Powder Foundation Aku pake 01 Warm Ivory Ini bagus banget Pokoknya ini buat seluruh wajah Tapi aku ada heavy jerawat Di bagian sini Ketutup Ketutup udah Atau kalau misalnya kalian ada Black, hitam Atau bekas-bekas jerawat Dimana gitu Tapi pengennya seluruh wajah Pake Nah ini Powder Foundation Gak perlu pake bedak lagi Gak perlu sebelumnya pake foundation lagi Cuman butuh satu aja Si Powder Foundation Tapi Kalau kalian itu Gak suka pake makeup seluruh wajah Kalian tuh sukanya pake sunscreen Namun-namun Banyak yang pengen kalian cover Pakailah concealer Karena concealernya tuh bisa Spot gitu loh Kayak Duing-duing-duing-duing Satu-satu titik aja Terakhir Kalau misalkan Kalian gampang Minyakan Kayak aku Hinyai ya say Dan pengen Wajahnya itu Tutup keliatan fresh Matte Ini silahkan Pake bedaknya Lightening made powder Ini aku udah pake Dari 4 tahun lalu gitu Lebih dari 4 tahun lalu mungkin Dan ini enak banget Ini bagus Oke itu dia Rekomenasi aku Jangan bingung lagi ya Tapi kalau misalkan Masih bingung Komen aja di bawah Nanti bakal jawab Sekarang kita langsung masuk Ke reviewnya Satu-satu Sekarang kita Record dulu Before-nya Nih before-nya Sekarang kita bakal pake Lightening powder foundation Nah powder foundation ini Apakah kalian Wajib pake bedak Habis pake ini Enggak Gak usah Karena namanya Powder foundation Terus aku disini Pake sheet 01 Warm ivory Atau 23W Dan kita cobain Buat yang disini dulu Wuh Nice Nice guys Ini kayaknya Shade-nya juga Match banget di aku Coba kita Ini dulu ya Kita build dulu Ibut Guys Bagus Guys Mungkin kalian tau Aku tuh orangnya Agak males pake Foundation ya Ya males aja gitu Tapi ini udah kayak Cukain Warm Bagus Oh my god Terus aku suka Ini shadenya tuh Maze di aku gitu loh Nih Dia tuh kayak warm-warm gitu Ini bagus guys Aku bakal pake full face Shock Aku biasanya nutupin ini Kalo gak pake concealer Pake foundation Tapi di jerawatnya aja Tapi ini sekarang kayak Bisa full face Bagus Aku pake Dikit-dikit Di bagian Bawah mata Tuh Bagus ya The Nuardah Lightening Powder Foundation Extra Cover Jadi dia tuh Emang medium to high coverage Dan dia juga 2 in 1 makeup Ada teknologi Airy Coated Particles Infused with Advanced Niacinamide Dia juga udah ada SPF 22 PA 3 Plus Dan Blue Light Protection Aku masih in shock Oh my god Lucu Sumpah ini tuh Buat makeupan Jadi gak ribet banget Terus intinya Yang aku paling suka Ini kalo kalian liat ya Shade-nya tuh Bener-bener match di aku Aku tuh kayak Gak pake Apa-apa Padahal Jerawatku sudah ke cover Terus Anaknya lagi Yaudah bisa langsung Tachap-tachap Tachap-tachap Kalian udah Nyatu Powder Foundation Gitu Kalo kalian kayak Males pake cushion Juga ya Pengennya langsung Bedak gitu Nih Powder Foundation Aku suka banget Oh my god Lucu Ini kalian wajib percaya Sama aku ya Ini Walaupun dia Powder Foundation Tapi muka tuh Alus Dan gak Kerasa pake Powder Foundation Ini hasilnya ya Wajib beli Linknya di bawah Ini wajib Percaya sama aku Shade 01 Warm Ivory Ini shade aku Beli-beli-beli Wajib beli Sekarang kita pake Wardah Lightening Liquid Concealer Yang aku punya disini Shade 01 Pink Fear 11 C Dia itu udah ada aplikatornya Jadi enak banget Untuk di-apply Ke bekas jerawat kita The new Wardah Lightening Liquid Concealer ini Dia buildable Sekarang mari kita Blast Oh aku pakenya kebanyakan guys Jadi aku akan menghapus dia sedikit Dia ternyata A little goes a long way Formula nya tetep ringan Dan merata Sempurna di kulit gitu Pokoknya nanti mukanya jadi mulus Kita liat aja hasilnya di akhir Dia 2 in 1 makeup Jadi ada brightening skin care-nya juga Pake teknologi Airy Coated Particles Infused with Advanced Niacinamide Aku baru nemu concealer yang ada SPF-nya Ternyata dia ada SPF 35 PA 3 Plus Dan Blue Light Protection Jadi menjaga kulit dari sinar UV Dan Blue Light yang buat kulit kusam Shade-nya sendiri itu ada 3 Aku pake 01 Pink Fear Yang kedua itu ada yang lebih warm Dan ada nanti yang agak olive dikit Warna barunya Nah ini dia hasilnya di aku Jadi ini udah aku blend Dan kalo misalkan kita bandingin sama pertama kali Ini udah better banget ke covernya Untuk saat ini dia tuh medium Coba aku taruh lagi ya Disitu Itu kan tadi kayak merah-merah banget ya Sekarang tuh merahnya udah bener-bener hampir gak ada guys Kalian mau nge-build Kalian build aja Kalian bisa liat dia sampe ilang ya Ini bener-bener bagus banget ke covernya Sebenernya aku suka shadenya dia Cuman karena aku pilihnya yang Pink Fear Emang aku agak-agak ya Harusnya aku tuh pilihnya yang agak warm dikit gitu Soalnya aku kan warm banget Kalo misalnya kalian liat Sebenernya keliatan ya Aku warm banget Terus si concealer ini tuh Tintnya pink Aku mau coba juga Untuk under eye Kita dikit aja Karena tadi ya Dia tuh a little goes a long way Aku biasanya tuh Cuman di bagian eye bagnya gitu Eye bag yang bawah Nih tadi aku pake sedikit Dan kalian udah bisa liat banget kan Aku tuh tadi pakenya di crease yang ini loh Yang kayak twing gitu Nah aku pakenya disitu aja biasanya Yang di bawah mata banget Ini biasanya gak aku pakein Karena kalo misalnya aku pakein Itu mata aku tuh kurang berdimensi menurutku Jadi biasanya kalau pakai concealer Aku tuh di si belokannya aja gitu Terus nanti di spread ke tengah Dikit-dikit-dikit Nah ini udah keliatan banget hasilnya Dan ini juga bagus Ini dia before afternya Dan menurutku ini udah bagus banget sih Mungkin nanti aku gak covernya bener-bener Di spot sedikit-sedikit Terus di blend gitu Oke lagi ini dia hasil dari Wardah Lightening Liquid Concealer Ini muka aku udah bare face lagi Dan sekarang aku mau pake Wardah Lightening Matte Powder Nah ini aku udah pake lama sih Dan aku juga dulu kalo gak salah pakenya 01 Biasanya aku tuh pake dia Kalo aku habis sunscreenan Jadi buat nge-set biar jadi matte Itu pake bedak Nah ini kan ada kayak protectornya gitu ya Nah ini kalian bukanya setengah atau seperempat Seperti gajah dan semua Ini udah aku gunting dikit Dan tinggal dituangin aja ke tutupnya Tuh keluarnya juga jadi gak banyak banget gitu loh Mungkin keliatan ya di kamera Kayak before after gitu Aku gak tau sih keliatan sama gak Tapi aku biasanya emang buat kayak nge-set doang gitu loh guys Kayak misalkan si sunscreen aku tuh Shiny-shiny gitu Biar shinny-nya tuh tone down Pake bedak udah gitu aja Nih kayak gini ya Shade 01 ini tuh gak bakal keterangan juga Karena Kayak gini nih Dia emang yaudah sheer Bukan tujuannya kayak coverage gitu Tapi tujuannya biar lebih cerah Overall wajah kita Atau pas ini loh kayak konser Lompat-lompat Minyakan tuh wajah Tapi mau foto abis konser Nah ini di touch up aja pake bedak Oke nah ini dia hasil dari Wardah Lightening Matte Powder Salah satu barang yang murku wajib Mau orang punya apalagi kalo misalkan kalian tuh gampang ringetan kayak aku Silahkan dibeli linknya di bawah Ini muka aku udah bare face Dan sekarang kita bakal cobain Wardah Lightening Fresh BB Thin with SPF 32 PA 3 Plus Pake shade 03 Warm Ivory Atau 23W Aku udah ambil secukupnya Dan aku taruh dulu disini Seperti biasa aku bakal pake jari Jadi langsung kita mulai saja Klaimnya dia akan ngasih warm healthy look Fresh BB Thin ini sendiri ada kandungan hyaluronic acid, vitamin C, dan allantoinnya Dia shadesnya tuh ada 4 Beneran healthy looking guys Beneran Oke ini sangat surprising ya Bener-bener sesuai sama klaimnya The new Wardah Lightening ini tuh semuanya bener-bener seringan itu Ini kan BB Tint ya Kayak aku kayak gak pake apa-apa Beneran deh Aku malah kayak pake skincare Ngerti kan kayak feel-nya skincare Yang pori-pori kita masih sangat bisa bernafas Ini juga feel-nya sama Nah ini aku udah pake Fresh BB Tintnya Lepasannya dia oke Terus yang aku suka lagi Dia ada SPF 32 PA 3 Plus Sebenernya rekomendasi Dermatologist itu minimal 30 Jadi ini udah masuk Tapi ini hasilnya That's all for this video Suka video bermanfaat As always Kalau misalkan suka videonya Jangan buat like, subscribe Dan next video apa lagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye